Kita lanjutkan kembali berbincang, Bung Abdul Haris, sosok Indra Safri tentu saja akan menjadi bahan perbincangan banyak orang karena U19 juara di tahun 2013, kemudian saat ini U22 juga juara. Apa yang menjadi kunci kesuksesan dari sosok Indra Safri? Iya, kalau kita lihat memang Coach Indra ini sudah cukup lama ya, membidani tim di level junior. Dia punya karakter untuk bisa melihat talenta-talenta anak-anak muda. Dari 2013 dia sampai masuk ke pelosok-pelosok mencari talenta-talenta muda sehingga lahir pemain-pemain sekelas Ilva Mudirin Armain, Evan Dimas. Dan tahun 2017 juga muncul Egi Maulana Fikri, Witan Suleiman. Sekarang juga kita lihat lebih mudah sepertinya yang dilakukan Coach Indra sebetulnya. Karena dia tidak perlu lagi ke pelosok-pelosok, sudah ada kompetisi di level U19. Sehingga untuk pencarian pemain jadi lebih mudah, pemain-pemainnya juga lebih punya jam terbang. Karena sudah terbiasa main di kompetisi, di klub. Dan selain bisa menerapkan strategi dengan sangat baik, ada satu hal yang saya pikir cukup positif. Yang selalu ditularkan Coach Indra kepada anak buahnya adalah mentalitas. Dia beberapa kali, seringkali menuliskan hashtag misalnya di medsosnya, semangat pantang menyerah. Nah inilah yang memang membuat timnya juga pantang menyerah. Tahun lalu kita lihat saat di Piala Asia U19, kita sempat tertinggal 1-6 melawan Qatar di fase grup. Tapi dalam tempo 25 menit, di menit 65 sampai 90, kita mampu mencetak 4 gol. Mempertipis skor menjadi 5-6. Meskipun masih kalah, tapi orang bangga. Semangat juang. Semangat juangnya menjadi sangat luar biasa. Dan di fase knockout juga, kita bisa lihat menghadapi Jepang. Kita bisa bermain dengan sangat luar biasa, memberi perlawanan maksimal. Meskipun kalah, orang tetap bangga karena memang semangat juangnya begitu besar. Dan optimisme percaya diri Coach Indra ini yang mampu ditularkan oleh anak-anak asumnya. Itu yang menarik. Saya benar-benar ingin bertanya apa yang disampaikan Indra Safri ketika tertinggal 1-0 terlebih dahulu. Ini kemenangan comeback tentu saja. Tidak mudah kita bertanding di luar tanah air, kemudian ketinggalan 1-0, akhirnya dibalikan 2-1. Memang inilah salah satu kelebihan Coach Indra ya, bahwa dia mampu membuat anak-anak asumnya kembali bangkit. Dia seorang motivator, dan juga seorang bisa dikatakan pemain-pemainnya menganggap dia sebagai seorang ayah, seorang bapak. Sampai-sampai kalau kita lihat di turnamen saat ini, di Piala FFU 22 ini, ada seorang Marinus Muanewar. Dia pemain yang emosional ya. Tapi di tangan Coach Indra, saat menghadapi Vietnam, saat menghadapi Thailand, walaupun disikut, walaupun dijatuhkan berulang-ulang kasih, ada provokasi, dia tetap tidak terprovokasi. Dan terbukti menjadi salah satu pencetak gol terbanyak. Iya, betul. Inilah memang yang menjadi salah satu kelebihan Coach Indra, bahwa dia bisa mengendalikan dan bisa menularkan motivasi anak-anak asumnya. Siapapun lawannya, tetap bisa tampil maksimal, luar biasa. Nah, barangkali ini juga yang menarik. Bisa naik kasta tidak, Indra Safri? Iya, orang banyak bertanya, tapi sekarang kan paling tidak Coach Indra harus fokus dulu ya di level U22 ini. Pembinaan. Pembinaan. Yang membaksa nambungan maksudnya. Karena di level senior kan kita baru saja tunjuk Simon McMenemy ya, yang juga pelatih bagus. Dan pekerjaan rumah Coach Indra juga tahun ini masih cukup banyak. Setelah turnamen ini, di bulan Maret mendatang, tanggal 22, kita sudah menghadapi kualifikasi Piala Asia. Ada lawan-lawan berat juga yang kemarin kita hadapi. Ada Thailand, Vietnam, dan Brunei. Ini jadi PR besar. Dan juga di bulan November, ada SEA Games. Artinya memang kita membutuhkan peran Coach Indra tahun ini yang sangat panjang ya, tugas beratnya. Selain Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, dan SEA Games. Artinya sukses di Piala AFF ini adalah menjadi sebuah permulaan, bukan sebuah akhir. Nah tentu saja, karena ini kan ajang kompetisi yang berkesinambungan. Setelah ini ada tantangan berikutnya, mereka harus bertanding di level Asia. Nah apa menjadi PR utama yang harus segera dibenahi oleh Coach Indra? Iya paling tidak, memang ada beberapa hal yang dari hal teknik ya, misalnya antisipasi bola-bola mati, antisipasi set-piece ya. Bagaimana kemarin dari beberapa gol yang melahir ke Gawang Indonesia, tiga di antaranya terjadi karena set-piece. Dari sebuah tendangan bebas. Dua menghadapi Malaysia, satu kemarin menghadapi Thailand. Artinya ini yang harus segera diperbaiki. Dan juga kemarin ada kartu merah yang diterima oleh Bagas Adi. Menit-menit akhir. Menit-menit akhir, bikin deg-degan gitu ya. Please jangan diulangi lagi. Betul, itu tidak boleh diulangi lagi. Karena pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya tidak penting seperti itu harus segera dikurangi. Jangan sampai komentemen kita terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang justru merugikan buat Thailand. Tapi ya itu jangan terlalu permisif untuk darah muda itu kan. Iya, itu. Untuk kemudian melakukan pembuktian diri. Untuk bagaimana kemudian komunikasi ini tetap akan terjalin dengan begitu rapi. Kita tahu mereka sedang euforia. Senang tapi jangan terlalu berlebihan. Dan akan ada penghargaan tentu saja. Lagi-lagi klasik orang akan bertanya. Nanti akan menjadi bintang iklan. Setelah makan produk iklan tersebut. Akan jadi melempem. Iya, ini memang PR besar kita ya. Karena di usia 19, 2013 juga kondisinya seperti itu. Terima kasih, Bung Abdul Haris. Sama-sama. Sudah berbincang bersama kita. Saya berharap prestasi tim Nas kita terus terangkat. Terima kasih.